Halo rekan-rekan, kali ini saya akan membagikan tutorial cara membekokkan pipa PPC setengah in ini menjadi bentuk U sempurna tanpa terlihat lipatan pada pipa PPC tersebut. Simak terus video tutorialnya, oke? Di sini saya sudah menyiapkan pasir halus. Ingat ya rekan-rekan, pasirnya harus halus. Bila belum halus, diayak dulu ya rekan-rekan. Kemudian saya sudah menyiapkan tutup VPC atau DOP setengah in dan plastik beserta karet gelang. Kita tutup salah satu lubang pipa PPC dengan DOP setengah in ini, dan di lubang selanjutnya kita masukkan pasir halus. Agar lebih mudah memasukkannya, di sini saya menyiapkan corong plastik seperti ini ya. Masukkan pasir sedikit demi sedikit sambil pipa PPC-nya diketuk-ketuk ke lantai. Tujuannya, agar rongga kosong pada lubang pipa PPC dapat terisi pasir. Nah, seperti ini. Nah, kondisi seperti ini, jangan kita sangka ini sudah penuh pasir ya. Karena saat kita ketuk kembali ke lantai, kapasitas pasir dalam lubang pipa PPC menurun. Isi kembali dengan pasir sampai benar-benar penuh ya rekan-rekan. Nah, jika sudah yakin benar-benar penuh dengan pasir, kita tutup menggunakan plastik dan diikat dengan karet gelang. Selain itu, saya sudah menyiapkan gelas seperti ini. Gelas ini kira-kira kita ukur berukuran diameter 8 cm ya, rekan-rekan. Pasti rekan-rekan semua punya dong gelas seperti ini ya. Dan sekarang, saya akan memanaskan pipa PPC berisi pasir halus ini. Kita panaskan di atas api kompor saja ya, rekan-rekan. Jangan terlalu dekat agar pipa PPC tidak gosong. Sambil diputar-putar ya, teman-teman. Supaya panas bisa merata ke seluruh pipa PPC tersebut. Di sini saya skip ya proses pemanasannya karena terlalu lama, durasi juga kurang lebih. Jadi, jika pipa PPC ini sudah lentur, kita tekuk ke gelas yang sudah kita siapkan tadi ya. Gelas kita dorong menjauh dari arah saya dan pipa PPC kita tarik. Sampai menunggu pipa PPC dingin dan kembali kaku. Jika dirasa pipa PPC sudah dingin, keluarkan pasir halus dari dalam pipa PPC. Kalau agak susah mengeluarkan pasirnya, rekan-rekan bisa menyemprotnya dengan air bertekanan. Oh iya rekan-rekan, jika rekan-rekan suka dengan video ini, klik like dan aktifkan tombol subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya ya, supaya rekan-rekan tidak ketinggalan dengan tips dan trik terbaru di channel ini. Nah rekan-rekan, hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi, pipa PPC ini membentuk U sempurna tanpa ada lipatan-lipatan. Rekan-rekan bisa lihat sendiri, di bagian lekukan U ini tidak ada lipatan sama sekali. Mantap bukan? Ini dikarenakan pasir halus yang kita isi benar-benar penuh dan tidak berongga. Dan artinya, tutorial kita kali ini berhasil ya rekan-rekan. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat.